Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido Seperti biasa, saya akan beri eksen soal sepupu pola Indonesia Dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia Soal persimpang pola tanah air Jadi, seperti apa tanggapan mereka, mari kita semua sama-sama Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Let's go! Hey, gentlemen, thank you I know you're giving the best you can For the match, for the two match Two games, we get two points If we want to qualify Lady number two We need 15 points Eight game to go We have a win With China and Bahrain If we play better than this I think we can get Either one, three points You believe on that? Yes, guys! You believe on that? Yes, guys! Okay, October we're coming back But one issue I know it's tough For some of the players Please, when you come back to the clubs You're going to improve your fitness We need more players To contribute on the fitness side Not easy, I know Inilah ketua PSSI yang dibutuhkan sama Indonesia Ini sangat-sangat Men-support pemain-pemain diaspora Pemain-pemain lokal Jadi mereka tambah semangat Mau kalah Mau menang Mau imbang Mereka tetap semangat Karena punya ketua PSSI Presiden Federasi yang model seperti ini Yang mengerti dengan para pemain ini Ya, Pak Erick merespon kejadian supporter Di Persib Bandung Apa respon Pak Erick? Ya, ini dia respon Pak Erick Saya tunggu laporan dari LIB Tapi melihat dari tayangan video Yang beredar di Medsos Tanpa bagaimana supporter turun ke lapangan Setelah laga Lalu mengintiminasi para petugas di lapangan Apa yang dikatakan Pak Erick kemudian? Kita tidak boleh toleransi pada kekerasan Benar sekali apa yang diucapkan oleh Pak Erick Kita harus tegas Ini bukan sekali dua kali Kita hampir kena band FIFA Ketika arema malang Arema dia turun ke lapangan Dan jangan sampai Gara-gara Persib Kita kena sanksi FIFA lagi Kita Ya, inilah yang merusak sepak bola Indonesia sebenarnya Oknum-oknum supporter Yang memang Mengedepankan itu kekerasan Bukan Ya, untuk lebih persuasif Begitu Kalau kita lihat kemarin adalah Setelah laga antara Persib dan juga Persija Itu kan dimenangkan sama Persib Seharusnya itu Euphoria kemenangannya luar biasa Karena sudah bermandi kandang Kemudian meraih 3 poin penuh Dan juga menang 2-0 Clean the seed kan Sebenarnya itu sudah puas lah ya Karena bisa menang di kandang sendiri Tapi yang anehnya Di akhir pertandingan Atau setelah pertandingan itu Justru supporter itu Masuk rame-rame ke lapangan Dan mengejar ya Keamanannya dari situ Bukan keamanan Tapi stewardnya Itu dikejar sama Supporternya Persib itu Jadi sebenarnya Kalau kejadian-kejadian seperti ini Itu tidak perlu terulang lagi Di kemudian hari Karena kalau terjadi seperti ini lagi Dan tidak diusutuntas Sama PSSI Atau LIB Maka ini bisa jadi Sanksi lagi Buat Indonesia Nah kalau misalkan kita Dikasih sanksi lagi Sama FIFA Dan posisinya sekarang Sepak bola kita Khususnya Timnas itu Lagi ada dalam Trend positif Ini Sangat mengganggu sekali Ya oke lah Kalau kita hanya Dikasih larangan Ketika bermain home Salah satu klub itu Tidak boleh Supporternya datang ke situ Atau supporter yang bermain Tandang Bukan supporter Tapi klub yang bermain Tandang Itu supporternya Tidak boleh datang Kalau sanksinya seperti itu Tidak masalah Tapi kalau sampai Sepak bolanya Atau liganya Dibekukan Kemudian Timnasnya Juga tidak bisa ikut Laga resminya FIFA Itu yang berat Karena kita mau berusaha Sebagaimanapun juga Mengangkat Nama sepak bola Indonesia PSSI Mau berbagai cara pun Lobby kesannya Tidak akan bisa Kalau kita sudah Kena sanksi FIFA Jadi jangan sampai Jangan sampai ke depannya Ada hal-hal yang seperti ini Yang merusak Atau mencoreng Nama sepak bola Indonesia Yang sekarang justru Kita ini Lagi ditakuti Sama negara-negara Tetangga kita Seperti Malaysia Vietnam Thailand Yang dulunya Kita justru takut sama mereka Sekarang mereka takut sama kita Karena kita posisinya Lagi dalam trend positif Ini ancaman untuk mereka Nah kalau misalkan kita Supporter-supporternya itu Kita lebih mengedepankan Kekerasan Bukan kita berbicara Secara baik-baik Nah sudah Kita mau bilang Supporter fanatik Timnas sekalipun Kalau kita dibekukan Sama FIFA Liganya dibekukan Timnasnya dibekukan Kita bisa apa? Kita hanya bisa nonton Liga luar Kita hanya bisa nonton Negara lain bermain Sedangkan negara kita Kita hanya Menjadi penonton saja Jadi jangan sampai Terulang seperti itu Kedepannya Loh sekarang Tahun ini Kedepan PSSI ngasih 500 juta Per ASPROF 500 juta? Ngasih di ASPROF pak Gini 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 Semoga 500 juta Yang dikasih sama PSSI Ke ASPROF Itu bisa digunakan Baik-baik Untuk kepentingan Sebab bola Di provinsi Sampai ke daerah-daerah Supaya ada bibit-bibit muda Bibit-bibit unggul Yang muncul Kedepannya Dan bisa diproyeksikan Untuk Timnas 10 atau 15 tahun Kedepan Karena 500 juta Seperti yang dibilang Sama Pak Arya Ini itu sangat besar Menurut saya Jadi hasil mungkin Dipergunakan sebaik mungkin Untuk Menjaring bibit-bibit unggul Untuk Sepak bola nasional Untuk Timnas kita nantinya Sudah tirui Proses naturalisisi Pemain keturunan Seperti Indonesia Malaysia malah banyak Ditolak pemain keturunannya Setelah Timnas Indonesia Sukses dengan Pemain keturunannya Hingga berhasil lolos Kekualifikasi Pela dunia ronda 3 Federasi sepak bola Malaysia Yaitu FAM Mulai meniru Kebijakan naturalisasi Pemain keturunan Seperti Indonesia Beberapa nama Seperti Josh Brownhill Ferdi Drift Dan Naim Garcia Adalah pemain keturunan Malaysia yang ingin Direkrut FAM Namun dari ketiganya Kini belum ada kabar Sama sekali Bahwa mereka Mau untuk direkrut Bahkan Naim Garcia Dan Ferdi Drift Dikabarkan menolak Memain untuk Timnas Malaysia Sudah Ya masalahnya Malaysia ini kan Mungkin Tidak punya prospek Yang jelas Kalau Indonesia kan itu Jelas Semua pemain keturunan Indonesia itu Justru mempermain Untuk Indonesia Nah yang terbaru Itu isunya Si Emil Audero Ini lagi Ingin sekali Untuk bermain Untuk membela Timnas Padahal dulu Itu Ketua PSSI Sipok bola Indonesia ke depannya khususnya peman-peman diaspora ini Nah kalau kita lihat Malaysia itu agak sedikit berbeda Mereka justru hanya mengklaim bahwa mereka punya peman keturunan di luar negeri yang bermandi Liga Inggris Tapi itu sama sekali belum ada pergerakannya untuk proses naturalisasi Sedangkan Indonesia saat-saat-saat tiba-tiba sudah ada peman diaspora atau peman naturalisasi Malaysia sebenarnya mengikuti caranya kita Tetapi mereka mengikuti dengan cara yang agak sedikit salah menurut saya Karena mereka itu naturalisasi pemain-pemain yang bermandi di Liga Malaysia Yang kalau kita lihat dari umur mereka itu sedikit lebih tua dari pemain-pemain kita Indonesia Nah kalau kita punya pemain timnas Indonesia ini Mereka itu masih umur-umur yang katakanlah mereka bisa bermandi kelompok usia gitu 19, U20 seperti Rafael Estruik itu sebenarnya dia masih bisa bermandi U20 Tapi dia bermain untuk timnas senior Itulah hebatnya dia gitu Nah itulah yang tidak bisa ditiru sama Malaysia Jadi kita agak sedikit unggul dari Malaysia ini Karena kita punya pemain keturunan itu rame-rame antri di belakang Bagaimana caranya mau bermain untuk Indonesia itu Kalau cuma sekali mungkin kebetulan dua kali mungkin masih kebetulan Tapi kalau sampai tiga kali berarti emang bener dong ada pengaruhnya Gue kira efek Yom Kihun itu cuma dirasain sama hoki dan juga Sananta Tapi ternyata Dimas Derajat juga gak mau kalah boy Gila-gila-gila-gila Ini yang gue tunggu-tunggu ya Ayo para pemain-pemain ligang, liga lokal Tunjukkan eksistensimu Bikin Sintayong pusing Mau jadiin siapa yang jadi starter nanti lawan Baharin dan juga Cina Gue jadi inget Ada satu pengamat yang meragukan kedatangan seorang Yom Kihun Karena Doi Secara statistik waktu di timnas Korea dan juga di klub Suwon FC Itu biasa aja boy Secara goal Bukan striker top Asia lah Tapi perlahan-lahan Belum lama ya BTW ya Itu udah mulai kelihatan buktinya boy Dan gue mau ngingetin ke kalian Performa dari hoki Dimas Derajat dan juga Rabanan Sananta Itu baru di satu match ini Di Liga 1 Semoga aja harapan gue sih ya Performa ini bisa dipertahankan Atau bahkan ditingkatkan Dan kalian harus tau guys Ketika pemain dipanggil TC ke timnas Mereka gak perlu jadi starter pun Mereka akan tetap dapet latihan Dan juga bonding yang baik Dan impact-nya bisa dirasakan oleh klub Coba dong ngomong lagi dong Sintayong suruh terima kasih sama klub Lik Ang Coba tolong ngomong lagi Kata gue mata balik ya Emang udah berkali-kali nih gue bilang ya Enak banget jadi klub Liga 1 Gak ngapa-ngapain Mainnya jadi bagus Ya gue harap sih klub-klub Lik Ang Itu sadar diri ya Dibenahi, dibenahi Staffnya dibenahi Kalau gak punya pelatih finishing Ya dicari pelatih finishing yang bagus Kalau gak ada pelatih defending, goalkeeping Dicari, jangan terima beres doang Ini tuh cuma sementara boy Sintayong cabut Nanti Yom Kihon gak ada Masa melempeng lagi Pemain Lik Ang BTW selamat ya untuk goalnya ya Hoki Nah inilah dampak positifnya untuk Pemain-pemain kita Pemain-pemain lokal Walaupun mereka tidak Diturunkan sebagai starter Di pertandingan sebelum-sebelumnya Ketika kita melawan Arab Saudi dan Australia Tapi akan ada dampaknya untuk mereka Ketika mereka kembali ke klub Mereka bawa sesuatu untuk klub Dan ya bisa mempersembahkan Sesuatu untuk klub mereka Yaitu goal mereka Ada Ramadan Sananta Hoki Caraka Tadi Mas Derajat itu kemarin yang terakhir Di Mas Derajat ini Cetak goal kemarin Kegawangnya Persijat Jadi itulah dampak positifnya Dengan kita merekrut Pelatih striker Jadi kalau ada yang bilang Bahwa berarti Si Sintayong ini gagal dong Melatih Striker kita Sehingga kita harus datangkan Pelatih striker Bukan masalah gagal dan Tidak gagalnya Tetapi ini tergantung kebutuhan Apakah kita membutuhkan Pelatih striker Atau Tidak dibutuhkan Karena kita membutuhkan itu Makanya kita rekrut Panggillah Pelatih Striker dari Korea Selatan Yang juga mantan strikernya Timnas Korsel Jadi bukan masalah gagal Dan tidaknya ST aja Tetapi butuh dan tidak butuh Kan begitu sebenarnya Ngomongin Timnas Indonesia Belum lengkap nih Kalau kita ngomongin juga Timnas Wanita Putri Saat ini sedang membangun Kekuatan baru di ASEAN Bahkan di Asia Ada animasi tambahan baru Yang menutupnya Sudah 3 pemain Yang sudah menjadi Warga negara Indonesia Dan bermain saat melawan Hong Kong Lalu ada 4 tambahan pemain baru Yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia Kalian bisa melihat gambarnya di atas Dan yang jelas Kalau kalian melihat gambar di atas Ini Timnas Wanita Dipersiapkan untuk jangka panjang Terutama mendekati laga nanti Di 23 November Di ajang AFF Wanita Championship Bagaimana kah Kipra dari Kosmoji Untuk menangani Timnas Wanita Yang jelas Kita harus tetap mendukung Apapun keputusan yang dilakukan Untuk Kosmoji Dan membangun sepak bola Timnas Wanita Dari bawah Sampai ke level Next level berikutnya Hmm Nanti ada yang bilang Apakah kita kekurangan Pemain sepak bola wanita Untuk Kita sampai-sampai Mendatangkan pemain-pemain diaspora Ya memang kurang men Itu waktu Piala Asia Kalau tidak salah Yang Ya Piala Asia Kalau tidak salah Yang di Bali itu Itu Timnas kita Khususnya yang Timnas perempuan itu Yang dibantai Habis-habisan Bahkan sama Negara Tetangga kita Sekalipun Kita dihajar Habis-habisan Jadi ya pentingnya Kita mendatangkan pemain diaspora Yang punya jam terbang tinggi Yang punya menit bermain Lebih baik Daripada pemain-pemain lokal Supaya apa? Supaya dengan datangnya mereka Bisa mendongkrak Performa Timnas Dan juga Pemain-pemain lokal Khususnya yang Timnas perempuan ini Bisa ambil Ilmu dari Pemain-pemain yang Dinaturalisasi ini Jadi ada sesuatu Yang didapat sama mereka Bukan hanya sekedar Mereka datang Bermain untuk Timnas Lalu pulang kembali ke klub Tapi kan ada sesuatu Yang mereka tinggalkan Untuk pemain-pemain lokal kita Supaya mereka Lebih Gacor lagi Kedepannya Kalau ada Pertandingan-pertandingan Atau event-event Internasional Meski disinkan klub Welber Jardim Abaikan panggilan Timnas U20 Nah ini yang berbahaya Ini yang tidak bagus Secara prinsip Klub Welber Sudah melepas Welber Untuk Bergabung dengan Timnas Dan tiket pun sudah kita berikan Tetapi Sampai detik-detik terakhir Pendaftaran Welber gak datang Bagi saya Dan tim pelatih Ini kan tim diskusi yang muda Pasti kita gak Mau tergantung Dengan 1-2 pemain Karena Kalau Welber gak ada Pemain lain Harus ada penggantinya Yang karena ini tim Sesuai dengan Arahan dari Ketua Umum Dan saya setuju Bahwa di Timnasional U20 itu Harus ada Setiap posisi Ada 4 pemain Jadi Ini bakalan dia Nasibnya ini Kalau tidak Tidak segera diatasi Akan sama seperti Elkan Bagot Nanti ini Gak ada masalah Misalnya Welber gak ada Yang lain ada Semoga tidak Tidak seperti Elkan Bagot Yang akhirnya Masalahnya itu Berkepanjangan Sampai sekarang Dan akhirnya dia tidak dipanggil Sama STY Semoga Welber Jardim Tidak mengikuti Jejaknya Si Seniornya Si Elkan Bagot Semoga Dia punya alasan yang jelas Kenapa tidak mau Dipanggil ke Timnas Padahal menurut coach Indra Shafri Itu Klubnya dia Sao Paulo Itu mengizinkan dia untuk Bermain ke Timnas Ketika Ada Timnas calling Itu dia Diizinkan sama klubnya Tapi kenapa dia tidak mau Itu yang kita tunggu Klarifikasinya Jangan sampai masalah Seperti Elkan Bagot Itu terjadi di Welber Jardim Karena Kalau kita lihat Di U20 kemarin Welber Jardim ini Salah satu Pemain andalannya Coach Indra Shafri Iya kan Sering diturunkan Sebagai starter Dia itu Jadi kalau misalkan Dia tidak ada Ini kan ancaman juga Buat Timnas U20 Tapi kan seperti yang Dibilang sama coach Indra Itu di setiap posisi Itu ada Empat pemain Jadi kalau satu Tidak ada Maka tiga ini Yang akan menggantikan Posisi itu Mereka harus bersaing lagi Jadi semoga Masalah Elber Jardim ini Tidak sampai berkepanjangan Seperti Elkan Bagot Timnas Malaysia Lawan bot Untuk push rank Ngejar rank FIFA Indonesia Jadi Oktober ini kan Indonesia akan menghadapi Dua pertandingan Kualifikasi Piala Dunia Yaitu Lawan Bahrain tanggal 10 Dan lawan Cina tanggal 15 Nah disitu kan juga ada Agenda match day FIFA Malaysia tidak mau Ketinggalan nih Jadi Untuk mengejar rank Indonesia Yang sekarang ada di 129 Malaysia itu Rela loh Lawan bot Untuk mengejar Rank FIFA Indonesia Ya mungkin Malaysia berharap Indonesia kalah Dari Bahrain dan Cina Sehingga Mereka bisa menang Lawan dua bot Dari Oseania Dan mengejar Rank FIFA Indonesia Tapi pertanyaannya Kenapa Malaysia Harus melawan negara Dari Oseania Ya menurut analisaku Ini tidak lepas dari Negara-negara Yang menolak Untuk bertanding Uji coba Lawan negara Malaysia Jadi sebelum ini Malaysia sudah mengajukan Beberapa tawaran Untuk Uji coba Ke berbagai negara Termasuk Indonesia Ditolak Bahkan kemarin Cina India Ya juga Menolak Untuk main di Piala Merdeka Nah Lebanon Kenapa kemarin Mau ikut Di Piala Merdeka Jawabannya adalah Karena hadiah Piala Merdeka itu Lebih besar dari Liga 1 Piala Merdeka itu Hanya dikuti Empat negara Dua pertandingan Hadiahnya Lima miliar Bandingkan dengan Liga 1 Yang sampai 34 pertandingan Tapi hadiahnya Kalau juara Itu cuma Dua komas Tengah miliar Jadi bisa dibilang Lebanon mau ikut Uji coba Lawan Malaysia Di Piala Merdeka Karena Uang Jadi karena Ditolak oleh Banyak negara Ya Malaysia Mau cari aman aja Untuk melawan Negara Oseania Gimana menurut Pendapat kalian Lur Ya silahkan saja Mau kejar Indonesia Terbuka pintunya Tapi ya Semoga Berhasil Karena Indonesia Sekarang Jauh diatasnya Malaysia Malaysia dari 133 Indonesia 129 Ada Ada sedikit gap Dari Indonesia Ke Malaysia Ya semoga Lawan dua Negara dari Oseania Entah itu Negara apa Yang nanti dilawan Sama Malaysia Semoga kita bisa Lihat nanti di internet Calon lawan Dari Malaysia Dari Oseania Jadi Kita bisa lihat Jangan sampai Malaysia kalah lagi Dari mereka Nah itu Semakin tertinggal Mereka dari Indonesia Oke teman-teman Jadi itu dia Beberapa Video tanggapan Komentar dari Netizen Indonesia Soal Persepak bolaan Indonesia Jadi sekali lagi Mari kita dukung Timnas Yang rusuh-rusuh Kemarin Antara Bukan antara Tapi Supporternya Persip Ya oknum Supporter yang kemudian Rusuh ketika Persip Lawan Persija Itu selesai Semoga ke depannya Tidak ada lagi Kalau kita cinta Sepak bola Indonesia Kalau kita mau Indonesia Sepak bolanya Lebih maju lagi Kita harus tingkatkan Cara berpikir kita Jangan sampai kita Lebih mengedepankan Kekerasan Itu sangat-sangat Tidak baik Untuk sepak bola Ya kita sebenarnya Sudah ada Di peringkat 15 Untuk supporter Terbaik Fanatik Karena Dilihat dari Berbagai aspek Indonesia itu Luar biasa Bahkan kita ada Di atasnya Portugal Kalau tidak salah Ya harusnya kita Pertahankan itu Jangan sampai Kita hanya sebatas itu Tetapi Yang sebenarnya Yang terjadi di Indonesia Itu Ya jauh dari Yang sebenarnya Yang ada di Di peringkat itu Kita kan ada di Peringkat 15 Jadi semoga Kedepannya kita Peringkatnya itu Lebih naik lagi Masalah supporter ini Jangan sampai Gara-gara Ulas Segelintir Supporter Ya bukan semua Supporter Segelintir orang Yang menjadi supporter Dari klub tertentu Yang membuat masalah Akhirnya Dampaknya itu Bukan hanya Ke klub-klub Liga 1 Tetapi bisa Merambah ke timnas Akhirnya Kalau misalkan Semua dibekukan Maka kita ya Selamat tinggal Sepak bola Indonesia Kembali lagi Ke 20 tahun yang lalu Jadi kita Sepak bolanya Hanya berjalan Disitu-disitu saja Tapi tidak akan Berkembang kemana-mana Oke teman-teman Sekian video kali ini Terima kasih banyak Sampai sampai akhir Sekali lagi Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Kita jumpa lagi Di video-video berikutnya Ormat Terima kasih telah menonton